Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Saya masih diberi kesempatan lagi Untuk berjumpa dengan anda semua Dan saya doakan semoga kita semua Selalu dalam keadaan yang sehat Selalu diberi keberkahan Keselamatan dunia akhirat Dan juga diberi kelapangan riski oleh Allah Amin Ya Rupan Alamin Pada video kali ini Saya akan memberikan tips Untuk para istri Supaya suaminya tetap lengket Dan sulit tergoda Wanita lain atau pelakor Istri dan suami adalah Dua insan yang saling Mengikatkan diri Melalui pernikahan atau perkawinan Terdapat hak Dan kewajiban Bagi masing-masing Termasuk yang berkaitan dengan Etika istri yang Perlu dilakukan Ketika bersama Sang suami Atau suaminya Ada beberapa tips ya Yang pertama adalah Merasa Malu Apa maksudnya Dari Merasa malu Maksud disini adalah Diartikan sebagai Rasa malu ketika Tidak berpenampilan menarik Di hadapan Sang suami Misalnya ketika Merasa Anda Ya ini Sebagai istri Memiliki bau badan Yang kurang sedap Misalnya Nah segeralah Untuk Memberikan Solusinya Atau ketika Malam Heri Penampilan Anda Kurang Menggairahkan Ya mungkin karena Pakaian Anda Kurang Tampak seksi Dan Yang lainnya Maka Cobalah Untuk Berpenampilan Yang Lebih Memikat Sang suami Merasalah Malu ketika Merasa Tidak ada Yang pas Dari Diri Anda Itu yang pertama Nah Poin yang kedua adalah Tetap Menjaga Kehormatan Ketika Suami Sedang Pergi Ini sangat Penting Sekali Ya jadi Jagalah Kehormatan Anda Ketika Suami Anda Sedang Pergi Jangan Mudah Menuruti Hasrat Nafsu Anda Karena yang berhak Adalah Hanya Suami Anda Yang mana Yang menjadi Suami Sah Anda Nah Poin yang ketiga Adalah Menjaga Menjaga badan Tetap Wangi Atau berbau Harum Seperti yang Poin yang pertama Seorang istri Hendaknya menjaga Bau badannya Sedemikian rupa Sehingga Suami itu Merasa Nyaman Di sampingnya Namun demikian Hal ini Tidak berarti Seorang istri Itu harus Apa ya Harus mandi Parfum Mandi secara teratur Dengan air Dan sabun Mandi yang Wangi Merupakan Cara Paling Mudah Untuk menjaga Bau badan Tetap Segar Nah Terus Poin selanjutnya Ada lagi Yaitu Menjaga mulut Tetap berbau Harum Tidak hanya Badan saja Yang harus tetap Dijaga Keharumannya Akan tetapi Bau mulut Juga perlu Dijaga Sangat perlu Dijaga Supaya Suami Ketika Didekat Anda Merasa betah Dan Pastinya Sangat nyaman Nah Kemudian Selanjutnya Menampakkan Rasa cinta Yang sepenuhnya Baik ketika Langsung Dan ketika Di atas Ranjang Istri juga Harus Berusaha Memenuhi Hasrat suami Jangan hanya Dari suami Saja Jadi Sesama Pasangan Suami Istri Itu harus Saling Mencintai Guna Tercipta Hubungan Yang Sehat Hangat Dan Selalu Romantis Dan Biasanya Seorang Anak Cerdas Itu Terlahir Dari Pasangan Yang Sesuai Dengan Tata Etika Ketika Bercinta Di atas Raja Dan Adanya Hasrat Yang Sepenuhnya Yang Diberikan Pada Sesama Pasangan Terus Ada lagi Yaitu Tidak Selalu Menyelah Suami Ketika Berbicara Nah Ini Juga Sangat Penting Istri Istri Itu Harus Mampu Bersikap Hangat Kepada Suami Ketika Suami Sedang Berbicara Jangan Dicelah Dan Jangan Dipotong Karena Ini Akan Menjadikan Suami Merasa Tidak Nyaman Dengan Berlaku Anda Dan Bisa Jadi Malah Akan Memancing Emosi Dan Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Kali Ini Jika Anda Menginginkan Cara Spiritual Untuk Membuat Suami Anda Itu Selalu Cinta Dan Setia Pada Anda Anda Bisa Menggunakan Sarana Pengasihan Tali Rumah Pengingkat Kasih Silahkan Kunjungi Website Resmi Saya Dipakarpengasihan.com Atau Hubungi Kontak Layanan Yang Ada Pada Layar Video Semoga Bisa Memberi Tambahan Wawasan Untuk Anda Terima kasih Sudah Menyimat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Sula Pada 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 Terima kasih telah menonton!